Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa yakni nikmat iman dan islam dan tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada nabi besar kita, nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian Demi zat yang diriku yang ada pada tangannya sesungguhnya diantara kalian ada orang yang jika ia bersumpah ia pasti melakukannya diantara mereka adalah Amar Al-Jamu dan sungguh aku telah melihatnya menginjakkan kakinya yang pincang di surga kata beliau nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ibn Hibban Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan bagi umat muslim dalam hal memperlakukan orang berkebutuhan khusus disabilitas beliau memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sangat baik dan penuh hormat tidak membedakan mereka dengan sahabatnya yang normal secara fisik hal ini terlihat dari sikap Nabi Muhammad SAW kepada Amar bin Al-Jamu sebagaimana tertera dalam buku Rasulullah teladan untuk semesta alam Amar adalah seorang sahabat yang pincang ia memiliki empat orang anak laki-laki yang mengikuti beberapa peperangan bersama Nabi Muhammad SAW pada suatu ketika menjelang perang Uhud Amar bin Al-Jamu mengaturkan keinginannya untuk ikut bergabung dengan pasukan umat muslim melawan kaum musyrik Mekah namun keempat anaknya menghalanginya mengingat kondisi bapaknya yang sedemikian tidak terima dengan itu Amar bin Al-Jamu mendatangi Nabi Muhammad SAW ia mengadu kepada Nabi bahwa alasan dirinya ingin berperang adalah agar kakinya yang pincang bisa menginjak surga sesungguhnya anak-anakku ingin menahanku untuk keluar bersamamu pada perang Uhud ini padahal demi Allah aku benar-benar ingin kakiku yang pincang ini dapat menginjak surga kata Amar bin Al-Jamu kepada Nabi Muhammad SAW kemudian Nabi Muhammad SAW merespon aduan Amar bin Al-Jamu tersebut dengan jawaban yang menarik jawaban yang diberikan kepada Amar berbeda dengan anaknya kepada Amar Nabi mengatakan bahwa Allah sudah memaafkannya sehingga ia tidak memiliki kewajiban lagi untuk ikut berperang sementara kepada anak-anaknya Amar Nabi menghimbau agar tidak melarang bapaknya tersebut hendaklah kalian jangan menghalanginya semoga Allah mengenukrahinya mati syahid kata beliau Nabi Muhammad SAW kepada anak-anaknya Amar bin Al-Jamu kemudian Amar bin Al-Jamu akhirnya ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW dengan pasukan umat muslim ia kemudian terbunuh dalam perang Uhud setelah itu Nabi bersabda bahwa dirinya melihat Amar bin Al-Jamu menginjakkan kakinya yang pincang di surga Nabi Muhammad SAW juga begitu perhatian kepada sahabatnya yang sedang sakit dengan mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya sehingga mereka dan keluarganya merasa bahagia pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabatnya menjenguk saat bin Ubada yang sedang sakit beliau mendapati banyak orang ketika memasuki rumah Sa'ad bin Ubada Nabi bertanya apakah Sa'ad bin Ubada sudah meninggal keluarga Sa'ad menjawab bahwa Sa'ad bin Ubada belum meninggal Nabi kemudian menangis para sahabat yang ketika itu berada di dalam rumah Sa'ad bin Ubada juga ikut menangis setelah melihat Nabi Muhammad SAW pun menangis Jika ada sahabatnya yang sakit Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan dan memberikan kabar gembira kepada mereka kata beliau Nabi Mereka yang sakit akan memperoleh pahala sebagai hasil dari penyakit yang dideritanya Bergembiralah wahai Ummu Al-A'la karena sakitnya orang Muslim Allah jadikan penghapus kesalahan-kesalahannya sebagaimana api menghilangkan kotoran pada emas dan perak kata beliau Nabi Muhammad SAW menjenguk Ummu Al-A'la yang sedang sakit Demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW dan sahabat disabilitas Amar bin Al-Jamu Mudah-mudahan video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!